Siapa yang udah pernah ke bandara, teman-teman? Siapa yang udah pernah naik pesawat, teman-teman? Kali ini kita akan mencari lokasi atau menebak lokasi dari petunjuk bandara. Sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Fitri 2024, 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman ya. Let's go, masuk ke gamenya. International Airport from all around the world. Bandara internasional dari seluruh negara di dunia ya. Mari kita coba. Kalau nomor satu Soekarno-Hatta, wah keren banget sih guys. Nomor satu guys, oke bukan Soekarno-Hatta ya. Aeroportual Internasional, iya sih. Apakah ini bandara, teman-teman? Kok kayaknya kecil banget deh bandaranya ya? Fortress Kabinet Requirement, lah Romania. Di Romania, bro. Oke, kita akan titikin dulu di Romania, teman-teman ya. Nah, ini Romania guys. Cuma kita harus tahu dulu namanya. Namanya internasional, iya sih. Tapi aeroportual. Kalau kita suruh nyari di mana posisi letaknya, kayaknya agak bingung sih ya. Yang penting tahu aja negaranya dulu guys, Romania ya. Tapi bentar, gue pengen lihat pesawatnya nih. Mana pesawatnya guys. Tiga langkah doang gue. Satu, dua, tiga. Yah, udah dah ente dah. Udah, pokoknya di sini guys ya. Oh, di atas bro. Di pinggir dekat mana tuh? Dekat Moldova. Iyasi. Oh iya, iya sih. Nggak kelihatan dari jauh asli itu. Tahu gitu tadi gue ke Iyasi langsung guys. Ternyata Iyasi itu nama kotanya ya. Nomor dua. Oke, dari tadi kita di bandara. Tapi di luar bandara terus ya. Please lah, masuk dalam bandaranya. Kalau bisa depan pesawatnya. Tahu gue pengen lihat pesawatnya. Tulisannya ya guys ya. Ini tulisan Rusia. Mungkin ya. Mahak, mahak. Kalau dari suasananya sih ini kayak suasana Rusia banget ya. Maju lagi guys. Siapa tahu kita bisa masuk ke bandaranya. Kita lihat pesawatnya guys. Kalau sekalian kita pesen tiketnya dah. Tutup itu masuknya coy. Apakah kita sekalian masuk teman-teman? Mas, saya mau pesen tiket pesawat menuju Indonesia ya. Ke jalan raya. Oke, oke. Ini mah namanya bukan menebak lokasi bandara. Menebak lokasi sekitar bandara teman-teman. Wah, ada apa tuh? Demirbang? Mari cari petunjuk di sekitar jalan bandara ini coy. Lu nggak ngeliat pesawat lagi teman-teman. Fake nih, fake nih. Scam nih. Nggak ada pesawatnya. Bukan bandara nih. Tuh, ini terminal 2. Tadi terminal 1. Bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Kayaknya Mahak itu nama kotanya deh. Rusia ada nggak sih nama kota Mahak? Berlama-lama kemudian. Banyak pohon-pohon yang daunnya udah nggak ada. Ini udah musim gugur kalau nggak musim dingin nih guys ya. Tapi percuma, itu bukan clue ya. Karena gue belum menemukan negaranya. Apa jangan-jangan ini ke kiri dikit guys? Bukan Rusia, tapi Ukraine. A few moments later. Guys, guys, guys. Setelah gue jalan-jalan lama di jalanan ya. Di sini gue menemukan Manas Handling Group. Dan ada www.mhg.kg.kg. Itu kayaknya domain dari... Kerzgzgzgztan dah. Iya. Coba kita ke kerzgzgzgzgztan. Mana? Kerzgzgzgzgztan. Terus tadi nama kotanya itu Mahak. Terang nggak Mahak disini. Tak ada. Kita kesini guys. Tuh, kalian bener kan? Oh iya ya, ke Biskek. Kenapa kita nggak ke Biskek ya. Gue lupa. Ibu kotanya aja ya. Kalau kita nggak tahu di mana, pilih aja ibu kotanya ya. 188 kilometer Kita melewati 1 gunung, 2 gunung Ya, banyak banget gunung ya guys ya Dan ini perbatasan antara Kazakhstan dengan Krzgrzgrzgrstan Please di dalam, please Oh, bentar di dalam, coy Wih, kita di dalam, guys Literally di dalam bandara, guys Ini kayaknya, wah, di Cina Wah, Jepang, Jepang Gue tau nih bandara apa nih Haneda, Haneda, guys Wah, ini masuk ke terminal, kah? Kalau kita lurus lagi, apakah kita bisa naik pesawat, teman-teman? ya kagak bisa mentok bro tuh ada bapak-bapak ya ibu-ibu sama anaknya lagi moto in pesawat yang turun ya lagi landing ke pesawatnya guys sepi banget btw ya lagi copied kah internet corner Oke ini internet corner kalau kalian ke luar negeri bingung internet gimana tenang aja di Jepang ada tugasnya internet corner ya ini ke segala arah ada lihat panahnya dong guys ke depan kanan atas bawah buset keturun ke bawah kali ya let's go turun ke bawah kagak bisa turun ke bawah tadi ada tandanya ada kesamping deh kita kesini guys mana nih gua literally keliling bandara ya pesawatnya mana nih gua harus keliling dulu guys gua melihat pesawatnya guys itu ada mesin pesawat departures arrival di sini ada dari aku bahasanya bahasa Korea guys Oke ini ada bahasa Korea juga disini loh tapi ini bahasa Jepang juga nih lah ini ada bahasa Korea ya sumpah ini Korea apa Jepang dah gua di prank nih kayak ini tuh disini banyak banget restoran-restoran tulisan Jepang tapi kok tadi di arrival sih bahasa Korea ya dua jam kemudian ya udahlah bodo amat lah ini Jepang kayaknya guys gua nggak nemuin clue sama sekali lagi guys kecuali bahasa Jepang itu doang ya Tokyo gua bakal ke eh mana ya ya lah Tokyo aja lah sampai Korea kocak gaming buset jauh banget di Fukuoka Oke disini gua bisa bisa jalan-jalan apa-apa ya guys ya di sini gua setak di depan air mancur ini guys jam menunjukkan jam 1739 bentar lagi maghrib guys buka puasa ayo udah selesai udah lebaran ya Oh ya bahasanya Sri Lanka India Mari kita lihat orang-orang ya tuh Oh Allah men gue tahu negara apa guys nanti gue bikin heboh lagi nih masalahnya nih ya kita ngasih sebut negaranya tapi gue tahu negara apa ini tuh ini banderanya guys ya kalian tahu negara apa ini guys ada bandera internasional loh lame banget banget lagi disini gila coba lah ya gua kesetengah ini aja lah ya gua nggak tahu di sebelah mananya guys Oh di atas Ben Gurion Airport Oke di atas sana ya 40 km lumayan lah nomor lima guys woi ini parkirannya guys buset rame banget mobil semua nggak bisa masuk lagi di luar doang ya nah ini ada clue nggak play to the Chrisburg zone Financiere Comerciale Brazil Italy kita cek cek dulu ya Rotten in Luxembourg 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 tapi disana tulisan China juga apa iya Luxembourg guys kita harus mengumpulkan informasi dulu ya gue masih belum yakin ini Luxembourg nah ya nama airport ya airport de Luxembourg fix Luxembourg ya guys Luxembourg negara kecil kayaknya kita bakal gampang nemuin bandaranya guys Luxembourg kita cari logo pesawat di mapnya cari gambar pesawat guys Oh ini coy aeroporto de Luxembourg tuh disini ada lintasan pesawat tetapi kita ditaruh di luar mulu berarti kalau di luarnya di sini nih guys kita guys ya coba kita akan titikin dulu di tempat kita awal dimana nah disini guys cluenya adalah di depan deket terminalnya ya gua harus 0 meter temen-temen ya gua deket parkiran temen-temen parkirannya dimana ya ini ya gua ada belokan kekiri Oke gua disini deh guys aduh depan lagi 1,4 km Oh iya itu dia tempat parkingnya tuh 20.000 coy tapi gua kurang puas guys kita coba sekali lagi ya kita cari yang bener-bener ada di tengah-tengah lintasan atau landasan pesawatnya guys nah ini kok miring kamera gua help help kamera gua miring help eh bisa-bisa gimana caranya tadi biar lurus help oh my god oh oh my god kameranya lagi dipegang gue jempol lu gede banget itu mau naik pesawat guys dia udah siap-siap tuh ya mau naik ke dalam pesawat dan disana banyak banget pesawat lagi parkir guys ya di tengah lintasan lintasan pesawat guys Angola gua ngebaca tulisan Angola dan disini emang orangnya berkulit eksotis sih ya tapi ada berkulit putih juga guys tapi kebanyakan berkulit eksotis sih kayaknya bener Angola deh disana ada Angola Air Lens itu kayaknya tulisannya Angola Air Lens deh nih guys Angola guys ya ketitikin dulu tapi gua masih penasaran guys karena tadi kita pas nge-spawn miring gitu anjay kenapa tadi miring Bang tadi kamera lu miring Bang tuh tek.com tuh Airas de Angola guys ini di Bandara Internasional Angola gila kelas ya bah kenapa nih logonya kayak logo banteng merah guys maksudnya Bang gua ketika nengok kesini Bang kenapa gua kayak salpok sama jempol lu Bang yang biar gua ramal dari sidik jari lu Bang anak lu kayaknya perempuan Bang keren ya guys ya anjay marinjai bagus banget cuy walaupun ngeblur ya dan pesawatnya merah semua karena merah semua ini di sini gua ada Nemo Luanda temen-temen nama kotanya terus dibawahnya Luanda itu ada dokter Antonio Agostinho Neto nah ini tuh terminal di karga untuk pesawat apakah bener disini ya bukan siap kayaknya ini gua lintasan militer dah kata jawabannya di atas sana Oh iya tuh dia terminal domestik Oh iya tuh aeroporto di Luanda guys thank you teman-teman udah mau nonton keseluruh jangan lupa subscribe jangan lupa juga like kalau kalian segera nge-nge-nge-nge temennya itu dia video dari gua tentang international airport from all around the world wujudu rebae hai 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 hai